Bagian tubuh hewan Kali ini kita akan bahas bagian tubuh kucing. Apa saja bagian tubuh kucing dan fungsinya? Ayo kita pelajari bersama. Tubuh kucing terdiri dari bagian kepala, badan, dan anggota gerak. Kita bahas dulu bagian kepala kucing. Mata, yang berfungsi untuk melihat. Telinga, yang berfungsi untuk mendengar. Hidung, yang berfungsi untuk mencium. Mulut, yang berfungsi untuk makan dan mengunyah makanan. Berikutnya adalah badan kucing yang diselimuti banyak rambut. Kita menyebutnya rambut karena kucing termasuk hewan mamalia. Rambut-rambut yang ada di badan kucing berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari panas dan dingin. Yang terakhir adalah bagian anggota gerak kucing, yaitu bagian kaki dan ekor. Kucing memiliki dua kaki depan dan dua kaki belakang. Pada kedua kaki depannya, terdapat kuku-kuku yang tajam. Fungsinya untuk menangkap mangsa dan memanjat. Sedangkan bagian kaki belakang berguna sebagai tumpuan saat kucing melompat. Kucing memiliki ekor yang berfungsi sebagai keseimbangan. Terima kasih.